Pemirsa Satpol PP Kabupaten Batanghari mengamankan tujuh remaja di rumah kosong yang berada di kilangan kecamatan Muara Bulian. Satu diantaranya merupakan remaja perempuan. Ketujuh remaja ini diamankan setelah mendapat laporan warga. Tujuh remaja yang memasuki rumah kosong pada dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat sebelum diamankan Satuan Polisi Pamung Peraja Batanghari. Mereka terlebih dahulu digerebek oleh warga setempat dan kemudian dilaporkan ke Pol PP Batanghari. Pol PP yang mendatangi lokasi kejadian langsung membawanya ke markas Pol PP di kota Muara Bulian. Dari tujuh remaja tersebut, satu diantaranya merupakan remaja putri. Ketujuh remaja tersebut dimintai keterangan dan dimintai agar tidak lagi mengulangi hingga dipanggil orang tuanya dan membuat surat perjanjian. Adenan K. Satpol PP Batanghari menjelaskan, dari hasil pemeriksaan ketujuh remaja tersebut, tidak ditemukan adanya perbuatan yang melanggar perda Batanghari. Mereka berkumpul-kumpul saja sambil menikmati minuman tua. Adenan menjelaskan, ketujuh remaja tersebut tidak diberi sanksi, namun hanya membuat surat perjanjian saja. Namun pihak Satpol PP Batanghari juga berkoordinasi bersama Lurah dan Ketua RT beserta lembaga adat di lingkungan tersebut. Terkait dengan beberapa remaja, ada enam orang, laki-laki dan satu perempuan. Ini adalah tindak lanjut daripada laporan masyarakat kepada kami bahwa ada beberapa anak ini kumpul di satu rumah, rumah kosong, di daerah RT22, Kelurahan Morabulian. Mereka melakukan yang pertama terkait dengan masalah minuman-minuman. Minuman yang kami dapatkan di sini adalah minuman tua. Ambil, karena ini setelah kita periksa, belum ada indikasi terkait dengan pelanggaran perda yang memang merasakan masyarakat. Selain itu, adanan mengimbau kepada para orang tua agar dapat selalu memantau putra dan putrinya dan diminta tidak mengizinkan keluar rumah pada dini hari karena rentan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!